Halo teman-teman, jadi tadi kemarin aku beli ini, ini merupakan pistol bubble ya, jadi alat untuk menghasilkan gelembung sabun, nah disana aku dapat free ini guys, 2 buah gelembung sabun, tapi udah habis, karena ternyata sekali makin langsung habis guys, dan ini bagus banget, bubble langsung kayak banyak gitu, tapi pas ini udah habis, aku bingung mau bikin bubble kayak gimana lagi, karena pas aku coba bikin pakai deterjen biasa, itu bubblenya dikit banget, nah makanya pas sekarang, kemarin aku eksperimen, dan ternyata guys, cara bikin bubble yang besar, lalu banyak dan tahan lama, itu cuma ada 2 bahan guys, apa aja itu, yaitu ini bahannya, sabun cuci piring, sama lem ya, disini aku pakai lempo final, ini merupakan lem yang aku beli online, harganya 16.10 rupiah, aku beli langsung gede, ini ukuran berapa ya, sekitar 500 ml, ya 500 ml, bisa dipakai berkali-kali, so langsung aja sekarang kita buat ya, oke, pertama-tama kita masukkan air putih dulu, ini air putihnya kira-kira berapa sendoknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aku 10 sendok makan aja ya guys, ya kalau kamu mau bikin banyak ya, berarti banyakin aja airnya, ya secukupnya aja deh, sekarang selanjutnya, ini aku masukkan lemnya, lemnya berapa ya, kira-kira 3 sendok, 3 sendok makan lemnya ya, ini merupakan lem cair gas, dibentuk tuh kayak gini, lem cairnya, jadi lem cair ini gunanya untuk supaya si bubble itu bisa lama meleduknya gitu ya, 2, 3, oke, 3 sendok makan, langsung aku aduk-aduk, tuh dia udah agak mulai kental gitu guys, next, terakhir tinggal kita masukkan, sabun pencuci piring, boleh terserah mereka apapun boleh ya, kita masukkan sekitar, 5 sendok makan, aduh ini udah mulai habis guys, aduh, ah, 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan, ya, langsung kita aduk-aduk lagi, udah habis, aduk guys, aduh, sampai semua kecampur, nanti ini hasilnya bakal keren banget, jadi kayak, itu gelebung sabunnya banyak banget, dan, tahan lama dan bisa besar juga, tapi kekurangannya adalah, ini tuh kalau dia, gelembung sabunnya pecah di lantai, dia lantainya itu kayak licin gitu, jadi kayak kena sabun gitu guys, jadi makanya kalau kamu mau main gelembung sabun ini, mainnya di luar aja, jangan di dalam rumah, karena itu, bikin licin lantainya nanti gitu, terus kalau kita pecahin balon juga kayak, kalau senamata itu bisa sakit, karena kan sabun gitu ya, jadi, ya hati-hati aja kalau mau main ini, tapi ya gitu guys, hasil nanti bakal keren banget, jadi kayak keren banget mungkin, nah ini, adunan udah selesai, sekarang langsung aja kita coba ya, mari kita coba, guys sekarang di luar hujan, jadi aku main di sini aja ya, ayo kita coba, masukin dulu kesini, ini, tuh guys dia kayak gak habis-habis loh ini, wih banyak banget, baik banget guys, kesana-sana dia tuh, wuuu, lagi-lagi lagi lagi, wuuu, naik banget guys, tuh gak di berhenti lihat, hehehe, baik banget sumpah, wiii, gak bisa-bis pilahnya dari tadi, nih, oooo oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!